Halo Youtube, berjumpa lagi dengan gue. Kali ini, gue akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal CCTV SPC yang seri KST secara offline, tanpa internet. Di dalam paket pembelian akan mendapatkan manual book untuk buku manualnya. Ada di sini semua. Kartu garansi. CCTV-nya seperti ini. Terdapat IR infrared bisa berputar 360, kanan-kiri atas-bawah 155. Terdapat dua buah antena sebagai penguat signal Wi-Fi di frekuensi 24 GHz. Terdapat power menggunakan power 5V 1A, tombol reset, slot memory microSD, support sampai 64 GHz, dan kabel LAN. Oke, seperti ini. Terus akan mendapatkan bracket. Apabila kita mau menempelkan di tembok. Terus ada kabel power. Yang panjangnya kurang lebih 1 meter. Ini ada barbnya. Dan ada pisa. Untuk Android dapat mendownload aplikasinya di Playstore. Dengan kata kunci UC. Oke, kita install saja. Terus akan cepat. Pilih regional atau domisili negara kita, Indonesia. Masukkan nomor telepon. Tanpa angka 0, langsung 8 sekian-sekian. Setelah ini, masukkan kode verifikasi yang akan didapatkan via SMS. Dan kita masukkan kodenya. Setelah itu, kita masukkan kata sandi. Yang berisi kombinasi angka dan huruf. Oke. Setelah kita melakukan pendaftaran. Sebelumnya, kita menggunakan login. Dengan akun yang kita daftarkan di aplikasi tersebut. Masukkan nomor handphone yang kita daftarkan tanpa angka 0, langsung 8. Masukkan kata sandi yang kita tadi masukkan. Terus, di bagian masuk. Seperti ini penampakannya. Sebelumnya, kita hubungkan CCTV ini ke sumber power. Dan kita tunggu sampai proses booting selesai. Seperti ini, masuk ke wifi. Pilih SSID CCTV ini. Untuk SSID-nya itu, dengan kode GWAP. Kita klik. Oke. Setelah terhubung, selanjutnya kita masuk ke aplikasi UC. Ini sudah terkoneksi via offline, tanpa internet. Akses aja. Cukup dari CCTV ke HP tanpa ada internet. Sekian dari saya, semoga tutorial yang saya berikan, dapat bermanfaat, dapat di aplikasikan. Bila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Untuk pembelian, bisa melakukan link yang terdapat di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini.